Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron dari jendela SMP yang tayang hari ini 15 Januari 2022 Langsung saja ya guys ke cuplikannya Sepertinya kali ini semua orang sudah menganggap jenazah yang telah ditemukan itu adalah jenazah bulan Kali ini pun semua orang percaya dengan tim SAR tersebut karena jenazah tersebut menandakan ciri-ciri yang sama dengan bulan Hingga pada akhirnya proses pemakaman pun akan segera dimulai Bulan benar-benar telah pergi dan membuat keluarga serta teman-temannya sangat sedih dan shock akan berita ini Namun semua sudah takdir dan kali ini teman-teman bulan dan juga keluarganya pun mengantarkan bulan ke peristirahatan terakhir Kali ini pula terlihat foto bulan pun dibawa oleh Santi ke pemakaman itu Dan terlihat pula kali ini Joko pun mengantarkan jenazah bulan untuk yang terakhir kalinya Joko benar-benar sedih dan shock dengan apa yang telah terjadi dengan bulan Dan apalagi kali ini Joko pun tidak bisa melindungi bulan dari penjahat-penjahat tersebut Sehingga kali ini nasib nangas pun terjadi pada bulan Namun yang menjadi pertanyaan apakah itu benar-benar bulan atau bukan ya guys Karena seperti kita ketahui jenazah tersebut pun tidak dikenali wajahnya Kira-kira bagaimanakah kesedihan pemakaman bulan kali ini ya guys Dan apakah di kesempatan kali ini Joko pun akan menerima bahwa itu bulan Atau justru Joko akan tetap mencari keberadaan bulan di sungai tersebut Makin penasaran Saksikan terus dari jenazah SMP setiap hari ya guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Ciao 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 Ciao